Intro Hai semua, selamat pagi Sebelumnya, 5 salam tadi ibu Salam sehat, salam kesan Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Untuk bebek saja, bukan? Baik, ibu berharap kabar kalian semua Dengan keadaan bebek saja, anak-anak Nah, pada pertemuan kali ini Kita akan memasuki baptikan Yaitu, langkah-langkah penelitian geografi Dengan menggunakan petang Sekali lagi, langkah-langkah penelitian geografi Dengan pengen petang oleh ibu diri lagi Baik, untuk memahami materi kita pada hari ini Mari kita simak video berikut ini Bab 3 Langkah-langkah penelitian geografi dengan menggunakan petang Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini Ada pun tujuan pembelajaran kita Yang pertama itu rajin dan biat Energi jujur Untuk memahami dan mempelajari Isi pembelajaran kita hari ini Baik, naku penelitian geografi Apa yang dimasuk dengan penelitian geografi? Yaitu, kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menguji kebenaran Dan memicahkan permasalahan geografi Ataupun gejala alam secara sistematis sebagai objek penelitian Maksudnya disini kan, naku yaitu Sifat keingin tahuan manusia ataupun seseorang Untuk mengenai alam lingkungan Yang dapat diperoleh dengan cara menelitian Dengan penelitian ini Kalian ataupun seseorang Membawa pada kenyataan Atau memuji kebenaran yang sedang kalian lakukan Yang selanjutnya itu naku Untuk ciri khas dari penelitian geografi Berbagi menjadi tiga Yang pertama Pendekatan keruangan Pendekatan ekologi Dan pendekatan kompleks wilayah Pendekatan keruangan Artinya disini kan naku yaitu Analisis secara pandang Yang menetankan ruang itu Yang sebagai objeknya Atau sebagai kajiannya Contohnya itu Lanjir dan juga hujan Nah disini kan Contohnya itu Seperti Kabanjaya ini Ketika hujan Ataupun ketika banjir Dapat menyebabkan Atau menyebar ke daerah sekitarnya Seperti Beras tadi Nah untuk ekologi Dimana pendekatan ini Mendekankan pada keterkaitan Antara fenomena eksperter tertentu Dan variabel lingkungan yang ada Contohnya itu Longsor Nah contohnya itu Yang ibu berikan yaitu Longsor yang dipengaruhi Oleh Aktivitas manusia Nah contohnya itu Daerah yang curang Yang dijadikan sebagai lahan pertanian Yang dijadikan sebagai Untuk membangun rumah Kenapa? Karena ketika hujan turun Maka perawan untuk mengalami Ataupun terjadinya Longsor Nah yang selanjutnya itu Kompleks wilayah Kompleks wilayah ini Karena aku Pendekatan ini Menekankan pada Perbedaan-perbedaan Antara wilayah Atau daerah Yang satu dengan daerah Yang lain Contohnya itu Karena aku Seperti Manusia yang tinggal di daerah Dataran rendah Dan dataran tinggi Contohnya itu Seperti Yang tinggal di Medan Atau yang tinggal di Kaban Jahe Nah Aktifitas-aktifitasnya itu Pasti berbeda Jika yang di Medan Pasti Aktifitasnya seperti Pedagang Ataupun Nelayan Sedangkan untuk Dataran tinggi Seperti di Kaban Jahe Ataupun beras lagi Umumnya itu Pasti bertani Ataupun beternak Yang selanjutnya itu Kenaku Jenis-jenis dari Penelitian Geografi Yaitu berdasarkan Tujuan Berdasarkan tujuan Terbagi lagi menjadi Tiga Yang pertama Penelitian eksploratif Penelitian deskriptif Dan eksplanatif Yang selanjutnya Berdasarkan Menurut dan Metode pelaksanaan Terbagi lagi menjadi Tiga Yaitu Studi kasus Survey Dan juga Eksperimen Dan yang ketiga Yaitu Berdasarkan Metode penelitian Terbagi dua Yang pertama Penelitian kualitatif Dan penelitian kuantitatif Nah Yang pertama itu Berdasarkan tujuan Berdasarkan tujuan Yaitu Eksploratif Artinya Sini Data Yang Yang kita lakukan Ini yaitu Cara teknik Yaitu Berupa wawancara Observasi Dan studi Kepustakaan Yaitu Maksudnya Naku disini Untuk Mengetahui Hubungan antara Gejala Sosial Dan fisik Dan menemukan Data Yang dituiti Sesuatu Yang menarik perhatian Kita Yang belum dapat Dipahami Ataupun yang belum Pernah Dijelaskan Sebelumnya Sehingga Dapat Menemukan Merumuskan Hipotesis Yang berkualitas Selanjutnya Itu Deskriptif Artinya Itu kan naku Deskriptif Menekankan Penjelasan Tentang penyebab Masalah Bagian sperek Yang sesuai fakta Dan hasilnya Disajikan Dalam Deskripsi Artinya Naku Penelitian Mencoba Untuk Mengetahui Gambaran Apa Saja Ataupun Kondisi Apa Saja Yang terjadi Di Lapangan Dan Yang ketiga Eksplanatif Artinya Kan naku Disini Eksplanatif Menekankan Pengujian Hipotesis Yang menemukan Penyebab Permasalahan Geosfer Artinya Digunakan Untuk Menemukan Apakah Suatu Hubungan Sebab Akibat Benar Atau Tidak Untuk Menentukan Kebenaran Penyebab Permasalahan Geosfer Dan Yang selanjutnya Berdasarkan Bentuk Metode Metode Pelaksanaan Yang pertama Studi Kasus Studi Kasus Ini Teknik Digunakan Melalui Studi Lapangan Dan Wawancara Sebagai Suatu Proses Pemeriksaan Secara Mendalam Dan Terperinci Dan Teliti Pada Suatu Peristiwa Yang Survei Artinya Menguji Kebenaran Artinya Di Peneliti Mengumpulkan Data Dalam Bentuk Pertanyaan Dan Disebar Beruaskan Kepada Kepada Berkaitan Untuk Dapat Menguji Kebenaran Penelitian Yang Ada Selanjutnya Eksperimen Yaitu Mengetahui Mengaruh Suatu Variable Terhadap Variable Lainnya Artinya Metode Penelitian Membangun Hubungan Mengandung Fenomena Sebab Akibat Selanjutnya Berdasarkan Metode Penelitian Yaitu Kualitatif Artinya Penelitian Menggambarkan Secara Mendalam Mengenai Hasil Apa Saja Atau Pengumpulan Apa Saja Yang Didapat Di Lapangan Artinya Kualitatif Ini Bersifat Mendeskripsikan Atau Menjelaskan Dan Cenderung Menggunakan Analisis Serta Mengetahui Interaksi Manusia Ataupun Kejadian Kejadian Yang Berada Di Lapangan Penelitian Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Alat Ukur Dalam Analisis Nah Maksudnya Disini Menggunakan Perhitungan Perhitungan Adanya Angka Yang Dapat Dihitung Kualitatif Ini Bersifat Variatif Sehingga Nilainya Itu Berubah Dan Yang Terakhir Perbedaan Kualitatif Dan Kuantitatif Nah Kita dapat Melihat Melalui data Kualitatif itu Bersifat Deskriptif Dan Dokumen Pribadi Dari Tiga Kualitatif dan juga skala nah, melalui tujuan kualitatif itu dapat mengembangkan konsep menemukan teori-teori yang baru menemukan suatu gagasan-gagasan yang baru sedangkan untuk kualitatif yaitu menguji teori menunjukkan hubungan antara variable dan juga menggunakan teknik berupa statistik selanjutnya itu melalui sudut pandang teori kualitatif itu memahami perilaku manusia dari kerangka berpikir dan tindakan orang-orang itu sendiri sedangkan untuk kualitatif mencari penyebab suatu fenomena dan hubungannya dengan fenomena lainnya dan untuk metode kualitatif itu bersifat partisipan atau wawancara terbuka sehingga dapat menemukan fakta-fakta yang nyata yang berada di lapangan sedangkan untuk kualitatif itu dia itu dapat memilih sampel sampel yang sesuai dengan kriteria dan juga survei yaitu survei itu memilih dengan orang-orang tertentu dan yang selanjutnya itu pengumpulan data kualitatif itu mengumpulkan data secara keseluruhan agar lebih mudah memahami fenomena kompleks ataupun memahami fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan ataupun peristiwa yang terjadi di lapangan sedangkan untuk kualitatif yaitu berupa kusioner ada juga skala ratingnya dan data yang dikumpulkan itu benar-benar relevan dan juga benar-benar terjadi di lapangan baik anak-anakku untuk kesimpulan kita pada pertemuan ini yaitu kegiatan penelitian geografi adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan mengembangkan dan juga menguji kebenaran data apa saja yang dicari dan dapat memecahkan masalah ataupun dapat memecahkan geospare ataupun permasalahan yang berada di alam jadi anakku untuk kesimpulan kita pada pertemuan hari ini yalah penelitian geografi itu adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan mengembangkan dan juga menguji kebenaran-kebenaran yang ada serta adanya data untuk mencari permasalahan geospare tersebut nah itu dia materi pembelajaran kita untuk hari ini maka pilih kerak ketapa yang boleh kalian terapkan ketika mempelajari materi penelitian geografi nah untuk menjawab pertanyaan itu maka tukup tugas dari ibu gitu dan jangan lupa untuk mengejarannya baik anak-anakku sekian dari ibu kalian tetap jalan kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan terima salam dari ibu semalam sehat salat ccb semangat fraternitas jalan selamat menikmati